Hai Tengah-tengah kita mengerti apa-apa, kita sering mengerti ini, kita sering menemukan kita mengerti ini, kita akan sangat menemukan cuma kita sering menemukan Nah ini, saya sering pelajari Saya tidak mengerti ini, saya sering menemukan Bahkan di buku harian saya, saya tulis aku tulis, aku hayati setelah aku ketemu pengiran aku kudu yakin ini aku mau nontonan sampai aku ingin jadi orang yang parah pengiran ini aku yakini buat sampai sebetulnya orang percaya aku orang ketemu, kalau gak ketemu di swadu juga aku mau ngerokoknya beda kelas barang batil aku mau nonton mulanya aku sering kesal sering kesal banget barang batil itu buat nonton ini aku mau nonton pulang ada hukum kias analogi pada ada hukum hakikat misalnya saya mau nonton siji ditabah siji walu ini itu hak batil siji ditabah siji walu itu pernah wujud buat nonton buat nonton pernah kan sehingga siji ditabah siji ditabah disebut barang batil kalau barang batil itu gak perlu dihilangkan memang gak ada makanya tugasnya para nabi itu menghilangkan perasaan adanya barang batil kalau barang batil ini kaitannya maknanya dengan nabi antal hak bahwa yang hak itu hanya Allah antal hak kalau barang batil tugas para nabi itu meyakinkan orang bahwa meyakini batil ada itu keliru karena batil itu gak ada sebab itu Allah dawoh ini saya pastikan bahwa teori saya ini benar menghilangkan 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 bahwa barang batil itu jadi barang batil itu istilahnya wama yubdiul batilu wama yuait jadi wama yubdiu lan oratau dadi opual batilu barang batil wama yuidu yura bakal balik jadi barang batilu dari awal yurata wujud wama yubdiul batilu yubdiu dari kata bada'a abda'a yubdiu ini wama yuidu yura iso balik ini kira gak ada dengan tapi menurut itu sering menghilangkan barang batil itu jadi misalnya ingatkan gini contoh paling gampangnya misalnya Allah dawoh kaburas kalimatan takhruju min affahijim iya kuluna illan batibah kalimat yang diomongnya orang kafir itu kalimat yang ada merga diomongnya pelawarai logikannya kalimat yang diomongnya orang kafir itu kalimat yang ada merga diomongnya sangka mulut jadi kaburas kalimatan takhruju min affahijim kalimat itu metu kau cangkem tapi orang menunjuk musamma misalnya orang darani isa itu pengiran ada yang darani isa itu pengiran kalimat itu ada, kalimat itu terlanjur terlontar dari mulutnya orang-orang nasrani watu beri Allah dianggap Tuhan itu kalimat yang terlanjur keluar dari mulutnya orang-orang musyri tapi hakikote isa itu tetap menuso hakikote watu itu tetap watu jadi penamaan mereka sebagai Tuhan disebut kaburas kalimatan takhruju min affahijim yang hebat di Al-Quran ada yang kalimat itu tapi orang menunjuk hakikat orang menunjuk musamma maksudnya ngaji Al-Quran itu jaman ayat kursi cepat melebihnya suarga tapi hujaya Allah diabaikan akhirnya kita raduhi kemantapan iman jadi kemantapan apa? iman kita akan menyebabkan kitab kamu sempurnya sempurnya pantas jadi saya tidak ada kamus mukhtar usikhan itu yang menyebabkan saya sekarang ini Imam Jawari saya itu lama sekali ingkar sama kamus itu karena kamus itu kurang ajar jadi ilahun itu maksudnya pangeran nah Al-Quran itu pangeran saya sebagai orang Qur'an itu protes jadi ahli jannah ya berhubungan bahasa rapi Al-Quran yang berhubungan bahasa itu menunjuk musamma jadi yang berhubungan Mustafah juga yang berhubungan yaitu kalau misalnya Muzah itu misalnya ada watu atau Isya itu ada watu ada yang berhubungan saya sebagai orang yang hafal Qur'an kan sering mau misalnya watu disembah kritiknya Qur'an kan sebagian kadang itu kalimat yang anda ciptakan sendiri waktu itu waktu-waktu pangeran manusia ya manusia karena yang kulan itu Am Yesus Am Maria ya makan pakanan tapi kok bahasa rapi alihun 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 sampai kulan itu ngaji satu kamus biasanya kulan itu gak belajar kulan itu gadah tiga kamus Munjid terus Muhtarul Sikah terus Almukid Almukid itu sekarang ini saya tidak beritirikan sekarang ini virus abadi terus disarai saya tidak beritirikan saya tidak tahu itu kepikiran jadi mau ngalaman kamu 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 lima saya tidak tahu kalau kamu ini perimpun tapi saya kasih duit saya pidatkan perimpun akhirnya kulan itu belum ada kecelakaan bahasa paling menyakitkan kayak kecelakaan satu nama jadi bagus kritiknya belum ada kecelakaan bahasa kayak kecelakaan satu nama yang mengikuti etikat orang banyak tapi tidak mengikuti hakikat misalnya bahasa Arabnya Asnam itu Alihah padahal hiya Ahjarun sebetulnya hiya Ahjarun harusnya dinamakan batu dong jangan katakan apa Alihah tapi karena keyakinan orang musrik saat itu itu disebut Tuhan sehingga bahasa itu mengatakan itu Alihah tapi kalau saya terjemah misalnya saya ingin mengatakan pengiran kalau saya sudah berkaca apa apapun Alihah saya tidak pelaku tapi pengiranya tidak orang orang tidak orang yang tapi saya misalnya saya berkaca berkaca pira-pira itu itu menyebutkan pengiran itu ada pengiran yang saya faham, ini penting sangat nah mulai ini Quran kalau cerita ini dengan kekuatan hujah yang kelas A ini disebut apa sebenarnya afaman huwa qaimun alakul linafsim bimah kasabat wa ja'alu lillahi syuroka kul samuhum kul samuhum antunab biunahu bimah la ya'lamuh bimah la ya'lamuh fil arti ambidho hirim minal kau, ini harus gak nonton lagi ini ngaji ilmu kalau aku ingin ini jadi dukun ngejaze yopo terus jadi yopo ngepengen ini taklah teh agama dikauh miyakil dahulu pengiran ngertin aku itu gawa ambil makhluk-makhlukku kawul aku seneng bumi jadi ini aku dari saingan terus gak apa-apa aku dari saingan di rival pengiran, gak apa-apa dari pengiran, gak apa-apa aku dari dari rival pengiran tapi kul samuhum jadi yang berani pengiranku apa? sebut no misalnya nyebut isa luhua dia itu manusia misalnya nyebut berhololah ta'uza iya akjarun dalam bahasa Tuhan iya akjarun misalnya ada watu gede itu nyebut apa? watu gede ya'u watu gede ya'u watu itu kan? itu nyebut apa watu gede ya'u watu itu maksudnya Allah nantang kul samuhum gak apa-apa ada pengirannya aku tapi kul samuhum tolong namanya itu saya sudah sebutkan maksudnya maksudnya nabi unahu bimala ya'lamu fil arti ambidho hirim minalkawul maksudnya aku baik ceritanya barang singurah wujud maksudnya ketuhanannya watu lah barang singurah wujud tapi menjadi wujud mergodilafatno itu disebut ambidho hirim minalkawul itu istilahnya waw kaburas kalimatan takhruju min afwai nah ini ini penting ku latarakan nak ngono wang islam nganti kiamat kurau usah kuatir barang haki ku kalah mereka barang haki ku tak bakal kalah ilah yamil kiamat jadi kul jahal haku wa mayu bedi ul batilu wa mayu in lalu roto-roto ngalim kan berjuang tenangan ngati mati madan rapati gelem perkaranya barang batilu rosa dilawani silang dewe yang ke ruangnya waras ya ilang dewe yang ke ruangnya waras jadi nak jadi ngiling-ngilingnya makanya ayat itu diulang-ulang in hiya illa asma'un sama itu muha antumwa aba hukum ma'an zalam wahubiha min sultan sebagian ayat ma'an zalam wahubiha napa min sultan ini ngiling-ngiling dimulanya sambilan itu kudu mulai kan setiap-siap ketemu pangeran udah sampai ngerti pangeran itu salah jawab ini salah loh kok jawab mulanya dari kamus shikhah itu belum ada kecelakaan penamaan kayak kecelakaan bahasa ilah di jamaah alihah itu mestinya nggak loh kalau ada mutufnya benar alihah tuhum karena nisbatkan diagap alihah oleh mereka tapi ngomong ilah itu atau alihah kalau ada di sholat kan ada di daerah ini zakat tidak ada di alihah di daerah ini pangeran itu orang-orang yang kuasa dari langit bumi terus barang ada watu wabah syarab alihah pangeran tidak ada ada watu alihah persaannya pangeran nah itu watu orang-orang yang lemah dari amerika ya makhluk yang lemah terus gue berhubung dengan benyogogi kalau ada yang kuat kalau ada bahasa kuat orang-orang yang manusia gue harus mengatakan pangeran yang kuat aku itu alkohol yang kuat ngerokok karena ini dilatih pakai bahasa Tuhan lu muten gue nih muten ngancam nih gak diduduk sama ada yang ngancam muten ngancam kira-kira amerika atau presiden itu siapa saja dibahasakan kuat itu sesuai musamanya enggak enggak kan ngekawakul ikal insadu enggak manusia kuat lemah manusia ben sampai ketemu pangeran siap-siap siap-siap jawab ngertin mau gusti pokoknya kalau mungkin nak jawab nak kira-kira salah sepura tapi ini pokoknya kalau jawab mertan mau tapi kayak buka timan itu enggak apa-apa itu kompensasi yang bagus itu jujur dan itu Alhamdulillah yang dikatakan hediah lihaitihil umat ini disebut umat ini dikondungo robbhanalatu al-khidnah inna zina wakhto nah gusti sederinya kulah jawab sederinya maju pokoknya nak salah ampun salah dikondungo dikondungo dikondungo